yo what's up guys balik lagi dengan gua egzo di channel egzo gaming Oke di video kali ini gua bakalan nge-share modpack buat GTA SHMP Android lagi ya setelah gua udah lama nih kegak upload modpack Android jadi disini gua upload lagi dan buat modpacknya disini gua konsepin ke modpack yang ringan ya cuman untuk grafik masih bagus ya enggak buruk-buruk banget ya dan disini lu pada bisa lihat nih fps gua tuh masih dapet 50-an ya dan disini gua posisi lagi record dan untuk ukuran modnya itu kisaran 200 MB-an ya Oke untuk modnya disini harus rename ya jadi sesuaiin aja nanti sama GPU kalian dan disini untuk modnya juga kalian itu ya kalau mau pakai modpack ini kalian harus udah aninya ada klien yang terinstall ya di HP kalian jadi jadi disini gua hanya masukin data modnya aja enggak full data ya jadi kalian harus install dulu ya minimal ya dan disini klien kalian harus support yang namanya Cleo ya karena disini modnya menggunakan beberapa file ada yang menggunakan file Cleo ya jadi mungkin kagak usah banyak cincong kita langsung ke preview modnya dan juga gua ingetin lagi jangan di jangan di subscribe gua ingetin lagi ya jangan lupa subscribe channel YouTube egzo gaming biar gua tuh lebih semangat kalau dalam membuat video kita mungkin langsung aja ke preview modnya Oke untuk mod yang pertama disini ada mod anim ya sudah seperti biasa kita kalau mod pasti ada mod animnya ya dan disini untuk mod anim ini sebenarnya sama aja ya kayak modpack gue yang sebelumnya ini anim GTA 5 ya soalnya kalau modpack anim ya gitu-gitu aja sih belum ada gua nemu yang baru jadi gua pakaian aja yang lama ini ya dan mungkin kita langsung aja nih ya ke time CC aja ya untuk waktu tujuh nih kayak gini ya cuy dan sini kok gelep banget gua bakal ganti dulu ya weternya ya nah ini untuk wetter satu kayak gini ya dok J pagi hari bisa kalian lihat aja nih cerah gitu ya dan jam 12 ini harusnya lebih terang lagi ya Oh enggak enggak ternyata sama aja ya cuy ke disini kita jam ini apa sih namanya senjanya kalau di kita senjanya jam segini jam 19 ya dan disini kita lihat malamnya malamnya ini gelap banget sumpah Oke ini untuk jam 21 sudah kayak gini ya hampir menjelang malam nah ini baru malamnya ini gelap banget ya bisa kalian lihat aja ya dan disini ini juga ya gua udah ngemod yang namanya itu mod lampos ya tomat lampu jalan ini udah gua mod ini ya udah gua ganti ya jadi lampunya tuh ada modnya gitu jadi lebih HD ya untuk lampu-lampunya gitu enggak yang bawaan dari GTA juga dan disini selain itu ini ya mod jalan ini sama set rocknya udah juga gua ganti juga dan disini gua ganti itu ke yang smooth ya untuk rodnya nih bisa kalian lihat nih ya rohatnya tuh adalah yang enggak terlalu banyak apa sih namanya kayak tekstur-tekstur gitu loh cuy biar enggak berat juga di HP kalian nanti kalau pas kalian coba mod pack ini dan disini gua mod ini juga ya font ya itu bisa kalian lihat di cat rock itu fontnya udah keganti ya tuh tulisannya dan sini buat tombolnya ini ini juga semi transparan ya dan disini mungkin kita langsung aja ke skin ya disini gua untuk skin cuma nambahin tiga biji yaitu ada ini ya skin yang pertamanya skin apa sih gua dapat di Liberty City net cuy ini skinnya cuy bagus gitu cuman minusnya ini ya nyeker ya wih anjir burung coba kira mobil terbang anjir ternyata burung elang cuy Oke ini buat penampakan skinnya kayak gini ya Nah kita ke skin 2 itu ada skinnya 5m ini gua dapat di Liberty City net juga ya untuk skin 5m ini dan disini udah kece ya buat skinnya ya dan mungkin kita ke skin yang terakhir ini untuk skinnya tuh sebenarnya gua taruh di Claude ya Claude di DFF nya cuman gua enggak tahu ID nya cuy jadi kita cari aja dulu ya untuk ID si Claude kayaknya kayaknya di akhir-akhir dah buat Claude kayaknya dia tuh kalau di Google tuh spesial karakternya gitu ntar gua cari nih kok belum ada ya Nah ini ya putih nih ya ini buat karakternya kayak gini ya wih anjir FC coy bentar bentar oke tadi FC aja jadi wajar aja ya kalian harap maklumi ya kalau namanya udah ya mod itu pasti ada yang namanya for close ya atau FC gitu jadi diwajarin aja ya kalau gue rekod tadi FC Cuy jangan banyak protes ya lu pada ya Oke buat selanjutnya mungkin kita ke mod kendaraan ya disini gua juga cuman tiga biji doang nambahin karena gua emang pengen konsepnya tuh GTA nya yang ringan Cuy cuman grafiknya masih bagus itu masih enak dipandang mata gitu ya kan nggak buruk-buruk banget jadi mungkin kita langsung aja nih ke mod kendaraannya ya disini untuk yang pertama gua bakal liatin mobil Sultan ya ya lu tahu lah kalau Sultan pasti nggak jauh-jauh dari mod yang namanya Ivo Ivo nah disini ini ya tunable ya buat Ivo nya cuman minusnya ada di penjop ya dia kalau di penjop ini tidak bisa keluar penjopnya ya karena emang dari modnya nggak nggak nyantumin penjop kayaknya Cuy tapi kalau buat ini ya part-partnya itu ada Cuy nih misalnya gua pasang spoiler ya Nah di sini ada nih ya kita kalian lihat ini ada ya Nah buat kalian yang pengen ngilangin spoiler bawaannya itu bisa Cuy kalian tempeh lagi terus kalian pasangin exhaust ya jadi pasangin mod apa sih kenal potnya gitu ya kan Nah jadi dia bakalan hilang nih ya buat spoiler bawaannya atau spoiler yang stoknya ini ya untuk evo nya kayak gini ya dan untuk car kedua itu ada yang namanya car euros ya Nah di sini gua mod ke GTR R35 Liberty City work gitu ya nama modnya gitu C Cuman minusnya dari mod ini mobilnya nggak bisa diganti warna ya misalnya kalian tulis kayak gini yang bakalan ganti malah si bannya ya Cuy tapi enggak papa ya ini udah cocok aja gitu sama mod grafiknya menurut gua ya yang ketiga ada yang namanya car Premier ya Nah ini gua itu terinspirasi dari network speed apa ya network speed unbound kalau enggak salah ya koreksi ya kalau gue salah nah ini buat warna asli mobilnya kayak gini ya dan mungkin ini aja keseluruhan modpack yang gua share kali ini ya enggak banyak ya Emang karena konsepnya juga pengen yang modpack ringan jadi mungkin kita langsung aja ke tutorial pemasangannya cuy Oke untuk cara pemasangannya disini kalian bisa muka Zarchiver setelah itu kalian cari mod yang udah kalian download tadi ya di sini gua taruh di folder band konten ini nama modpack nya tuh modpack kita SMP ringan support Android 11 ke atas ya jadi untuk modnya ini harusnya sih udah support yang dari untuk Android 11 ke atas ya semoga aja jadi disini kita bisa ekstrak disini dulu ya kita tungguin dulu sampai pengekstrakannya 100% jadi oke kalau udah dia bakal muncul yang namanya file backup ya kalian buka aja nah disini kalian ke folder Cleo dulu setelah itu kalian salin atau potongnya ke folder backup terus kalian pilih ini ya tiga ini ya anim data sama model sih ya sama font kalau nggak salah kita pindahkan juga atau salin ke folder Android data data kalau folder klien ke files Nah kita tempelkan disini ya nah kalau udah kayak gini kita tempelkan disini ya Nah kalau udah kayak gini kita timpa aja oke kalau udah kalian balik lagi ya ke file backup tadi atau kalau ya ke file backup ya setelah itu kalian klik gt3 txd sama gtmg ini kalian pindahkan lagi ya ke folder Android data ke folder terosam ke file terus ke txdb ya nah disini kalian bisa timpakan aja tunggu lagi sampai 100% ya sudah ini kalian bisa buka folder GTA 3 dulu ya nah disini kan ada tulisannya GTA 3 titik etc ya sama nih dari yang atau sampai bawah nah jadi buat kalian yang GPU nya Mali ini untuk buat itisnya kagak usah dirinya ya jadi yang wajib rename itu yang GPU nya adrenos sama powerpr itu harus direname ya Nah untuk cara rename nya kalian bisa share aja di channel lain itu udah banyak karena gua belum bikin ya mungkin di next video ataupun di next konten gua bakalan bikin gimana cara rename atau pasang modpack gtsmp Android ya setelah ini udah kalian rename terus kalian ke folder ini ya txd ya kalian rename yang etc nya aja di rename nah kalau udah gitu udah selesai pemasangannya kalian bisa langsung ke inginnya cuy Oke mungkin segini dulu dari gua buat kalian yang suka dengan video gua jangan lupa like comment dan subscribe ya channel YouTube ExoGaming biar gua tuh lebih semangat dalam membuat video modpack tutorial channel ataupun konten role Play ya ya udah guaопросka in the next video bye bye hai hai